Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pecinta lobotmania seluruh Indonesia oke bersama Toma Channel lagi ya teman-teman bahwasannya kita akan membahas tentang apakah lobot di tahun 2023 ini apakah akan naik ataupun semakin turun jatuh dan tidak ada harganya lagi oke mungkin saya akan ngasih pandangan teman-teman ataupun untuk cerita teman-teman bahwasannya lobot di tahun 2023 ini juga apa namanya harga-harganya juga sangat jauh ya teman-teman mungkin jauh lebih anjlok dari kita kan lobot anjlok dari usah sudah lama ya teman-teman sudah lama sekali nah untuk di tahun 2023 ini saya coba main ke pasar-pasar ataupun dari cerita teman-teman bahwasannya untuk di tahun 2023 ini khususnya di Soloraya tentunya juga di Klaten ya teman-teman bahwa lobot sekarang lomba-lomba juga sudah mulai satu atau dua juga sudah mulai muncul lagi terus pertenak-pertenak juga sangat langka sekali ya teman-teman khususnya di Soloraya ini dan stok di pasaran pun lobot juga sangat menipis sedikit ya teman-teman tidak seperti dulu nah dapat disimpulkan bahwa juga untuk setoran labet kita ke bakul-bakul itu juga akan naik ya teman-teman mungkin semula 15-20 nah pedagang itu bisa ngambil sekarang itu 28-25 itu untuk yang paroh merah seperti ini teman-teman yang hijau yang palama seperti itu karena saya tidak bicara dengan lomba ya teman-teman maksudnya kita bukur rata labet sayur seperti itu karena apa ya teman-teman bahwa kita perbandingan sama kenari ya teman-teman kenari sekarang itu masih banyak teman-teman banyak dari imporan entah itu YS entah itu rasmi nah itu impor-impor itu sangat banyak sekali kenari sekarang coba lihat teman-teman main ke pasar ataupun ke ke media sosial bahwa untuk kenari prediksi saya untuk kenari itu harganya malah akan turun ya teman-teman untuk seri-seri kecil itu akan-akan turun coba lihat perhatikan teman-teman nah ini kesempatan labet sebagai burung masteran burung masteran nah kita mari sama-sama teman-teman menaikkan harga labet yaitu dengan cara membuat kualitas ngegeksi labet seperti itu jadi prediksi tahun 2023 labet akan naik perlahan-lahan teman-teman aku yakin seperti itu karena apa ya itu tadi labet sekarang pasar sudah langka terus setoran ke bakul juga kini naik dari 15-20 sekarang bisa 25-28 itu yang paruh merah yang hijau sama palamas nah itu standar terkecilnya nah itu untuk warna-warna kan nanti juga mengikuti kayak gitu kan teman-teman nah seperti itu jadi saran saya untuk para pertenak ataupun yang punya labet tolong jangan dijual dulu ya sabar dulu nanti di tahun 2023 ini mungkin di bulan Juli Juni Agustus itu akan meledak ya teman-teman seperti itu karena ini juga tempat saya juga banyak kan kalau kita berternak capek-capek cuma dijual harga 15-20 kan juga kita juga sakit hati ya teman-teman karena apa untuk pakan sendiri kan juga per hari juga mahal per kilonya juga mahal seperti itu nah jadi mungkin pikiran teman-teman bisa kebuka bahwa saya kasih tahu di pasar ataupun di tempat-tempat penjualan burung ini labet juga semakin berturun dan harga pun juga berancur-ancur menaik seperti itu teman-teman makanya kita mencetak lah labet-labet berkualitas yang ngekek-ngekek panjang biar apa biar labet tidak ketinggalan sama-sama burung lain dan bangkit dari keterburukannya seperti itu ya teman-teman oke cukup sekian salam labetmania salam kicau mania wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati